Intro Identitas merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itulah yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Karakter yang dimiliki bangsanya dapat membuat negaranya menuai pujian bahkan kritikan. Karena kondisi suatu negara, erat kaitannya dengan karakter yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Namun sangat disayangkan, koruptif masih menjadi sifat yang membuat negeri ini berada pada kondisi yang cukup sulit. Pendidikan menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan karakter bangsa. Mereka yang mengenyang pendidikan dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi di dalamnya, dapat membangun pribadi bangsa yang lebih berintegritas. Namun untuk membangun karakter tersebut, diperlukan tenaga ahli yang memang ingin melihat negeri ini bebas dari korupsi. Merekalah para tenaga pendidik yang dapat menunjang pembentukan karakter yang intoleran terhadap korupsi. Untuk itulah dalam upaya membangun generasi jujur dan berkarakter anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mencoba untuk melibatkan para tenaga pendidik di seluruh Indonesia melalui serangkaian kegiatan Teacher Supercamp 2016 Guru Menulis Anti Korupsi. Melalui karya tulis, KPK mengajak para tenaga pendidik untuk meningkatkan kapasitas dalam menyusun materi pendidikan anti korupsi, memperkaya konten dan literatur pendidikan anti korupsi yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Sebanyak 50 guru yang terpilih untuk mengikuti pelatihan selama 5 hari di Bali ini adalah mereka yang memiliki semangat dan komitmen anti korupsi. Salam saudara, jumpa lagi kita di Bincang Kanal, Kanal KPK, Kanal Pemberantasan Korupsi. Kali ini di studio sudah hadir narasumber saya, bintang tamu kita, ada Kang Encep Abdullah. Dia ini adalah seorang guru yang kebetulan juga menjadi koordinator atau ketua angkatan dari Teacher Supercamp tahun lalu, 2016. Betul ya Kang ya? Apa kabar Kang Encep? Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar. Baik ya, sehat ya dan tetap terus semangat ya. Kang Encep ngomong-ngomong kesibukannya sekarang ini apa? Mengajar tentu saja. Selain mengajar ya menulis lah gitu di selesai waktu. Oke, oke. Memang itu hobi atau bagaimana Kang? Ya itu hobi, sejak dari SMA memang. Oke. Hobi menulis. Masih aktif juga di dunia karya tulis ini sampai sekarang meskipun sudah punya kegiatan mengajar. Iya, masih tetap. Setelah-setelah mengajar masih terus dilakukan ya Kang ya? Nah itu biasanya disalurkannya kemana nih karya-karya dari Kang Encep itu? Bisa di koran, di majalah, atau dalam event-event lomba, atau di bukukan biasanya. Oh oke, oke. Ada yang sudah dibukukan atau bagaimana? Sudah, ada tiga buku yang sudah dibukukan dari delapan buku yang belum terbitkan. Peran seorang guru dalam memberantas korupsi itu seperti apa sih? Apalagi mungkin kalau itu diterjemahkan ke anak-anak kecil ya, mungkin korupsi terlalu berat gitu. Menurut Kang Encep seperti apa? Guru kan memang perannya selain mengajar juga mendidikan. Yang namanya mendidik pasti memberikan sesuatu yang baik gitu kepada siswanya. Salah satunya nilai-nilai yang diterapkan oleh antikorupsi itu. Baik, terima kasih Kang Encep Abdullah atas waktunya yang bersedia hadir di studiakan AKPK. Tetap semangat ya Kang ya dalam menulis dan juga menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Anak Indonesia harus tahu nilai-nilai antikorupsi. Sembilan nilai antikorupsi. Jujur. Paduri. Mandiri. Disiplin. Tanggung jawab. Seja keras. Sedelhanak. Adil. Berani. Anak Indonesia. Berani, jujur, hebat. Sedara saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Bapak Sujan Narko. Apa kabar Pak Koko? Baik, ayo. Pak Koko ini selalu semangat loh orangnya ya. Walaupun kelihatan lelah tapi beliau ini selalu bersemangat. Saya suka sekali kalau setiap ketemu dengan Pak Koko. Pak Koko, ngomong-ngomong apa sih yang melatar belakangi diadakannya kegiatan teacher supercam ini? Ya sebetulnya kita pernah bikin riset sederhana gitu. Tapi ujung-ujungnya itu kita mendapati data yang agak menarik. Yang pertama koruptor tidak bahagia, mereka bekerja tidak di passionnya. Dan yang terakhir itu banyak sekali juga anak-anak itu ternyata bakatnya pun dikorupsi oleh orang tuanya. Gurunya juga tidak membiasakan untuk mereka berpikir secara analitik. Pak Koko, tindak lanjut dari kegiatan teacher supercam ini kira-kira nanti akan seperti apa? Nah KPK banyak sekali produk ya. Mungkin lanjutannya kita sedang mempromosikan yang disebut dengan penyuluh anti korupsi. Kalau penyuluh anti korupsi tentu nanti mereka tidak hanya meluh di level sekolah, tapi bisa menyuluh untuk mewakili KPK dimanapun. Jadi itu nanti okupasinya diantaranya juga di level pendidikan. Jadi itu sangat berkembang. Bahkan kompetensi penyuluh itu sudah kita standartkan secara nasional. Ada keputusan Menteri Tenaga Kerja. Saya lupa kalau tidak salah nomor berapa ya, lupa saja ya. Itu juga sudah sah itu bahwa penyuluh anti korupsi menjadi kompetensi nasional kita. Oke, oke. Jadi nanti mungkin ke depannya selain tenaga pengajar, guru-guru, akan ada juga penyuluh yang memang khusus untuk memberikan pendidikan anti korupsi. Oke, Pak Koko yang terakhir nih harapan ke depannya untuk para tenaga pengajar di luar supaya mereka mungkin lebih semangat lagi untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama gini, guru-guru itu harus bisa benar-benar jadi teladan. Dan berikan anak murid kita itu contoh terkecil dari nilai-nilai integritas. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk lah. Yang ketiga sebetulnya nilai-nilai korupsi itu bisa diambil dari mana saja. Bahkan budaya-budaya lokal itu kaya akan nilai-nilai integritas. Silahkan, jadi jangan terpacu dengan knowledge yang dikembangkan oleh orang Jakarta, oleh orang pusat. Di darah banyak banget nilai-nilai integritas yang lahir dan sudah diimplementasikan di masyarakat. Oke, baik. Semoga dengan begitu para tenaga pengajar di luar sana semangat. Dan mungkin buat yang baru tahu nih Pak bahwa KPK punya kegiatan Teacher Supercamp ini, next bisa bergabung ya Pak dengan kita. Silahkan, kita tunggu kontribusinya. Baik, saudara terima kasih untuk Pak Koko kehadirannya. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti perbincangan ini, silahkan klik di kanal.kpk.go.id serta follow Twitter kita di at kanal underscore kpk. Saya Ayu Sardi undur diri dan salam anti korupsi. Saudara, demikian beragam Kompas News Bangka Beritung hari ini. Saya Mehta Jania Arti, mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka Undur Diri. Jangan lupa, nantikan selalu Kompas News Bangka Beritung setiap pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Jangan lupa, nantikan selalu Kompas News Bangka Beritung. 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 Terima kasih.